Bisa? Rekamannya siap, G? Iya, kita coba ya. Siap, Bu. Siap bantu. Rekaman udah. G, G. Bisa dimulai nggak? Bentar, Pak. Ibu In nanti habis ini langsung dikemudian. Saya, Pak. Yang mau tanya. Nanti, nanti setelah ini. Soalnya audionya terlalu feedbacknya. Oke, sudah bisa dimulai. Oke, mongga Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disini sebagai keus. Saya akan menggunakan azara pada pagi hari ini. Yang pada pagi hari ini, moderator oleh Bapak Eko Embruliana dari MTS. Dan presenter adalah dari Bu Iin. Bu Iin ya. Untuk materi, yaitu etika dan budaya tertib bernalilitas. Sebelum acara ini kita mulai. Saya akan memberitakan peraturan yang kita tahu. Yang pertama, peserta, penerima menggunakan mikrofon yang nama presenter menyajikan materi. Yang kedua, peserta, penerima share screen untuk pemadari mengeluarkan materinya. Yang ketiga, peserta akan disediakan apapun yang jawab dan bisa dilakukan di kolom test. Yang ketiga, peserta, penerima share screen untuk pemadari langsung dengan semuateri. Setelah menemukan perjalanan kebanyakan. Yang ketiga, peserta, penerima kasih semuateri berlangsung. Jika masih tetap, akan dibuatkan dengan pikun. Dan yang terakhir, peserta wajib pengisi dokter berjalan yang dikebiarkan pengkos. Di sini, saya bertugas untuk menemukan kepada moderator untuk bisa dilakukan materi. Selamat pagi hari ini, tanggal 14 Agustus 2019. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini semakin semangat untuk melakukan aktivitas. Saya sebagai moderator pada selamat pagi hari ini ingin mengucapkan selamat hari Pramuka. Salam Pramuka. Pada kesempatan hari ini, yang bertugas untuk menjadi presenter adalah Ibu Iin Pristiana Hayati Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri Satu Kandangan. Berbagai fenomena yang muncul di masyarakat, khususnya adalah budaya tertib. Yang hal ini adalah etika berlalu lintas. Nah, ini sangat menarik sekali yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat dan nanti dimohon untuk lebih atraktif pada session kali ini. Mari kita sambut Ibu Iin dengan materi etika dan budaya tertib berlalu lintas. Semoga Ibu Iin. Oke, terima kasih Bapak Eko Andri Yano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini kita akan membahas tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Kita tahu sendiri, kecelakaan banyak sekali terjadi di jalanan. Kemudian, kenapa sih kita kok ada etika dan budaya tertib berlalu lintas? Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui dan memahami pentingnya melalui budaya tertib berlalu lintas di jalan, serta menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam gambar itu. Gambar apa yang menurut Bapak Ibu? Kita menemukan gambar orangkah di sana. Diamati dulu Bapak Ibu. Nah. Gambarnya ada di sini, Bapak Ibu. Bisa pohon dan burung. Itu yang pertama. Atau pekarangan dengan pohonnya. Nah, semua jawaban itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, persepsinya adalah Perspeja motor bagi kalangan pelajar merupakan suatu hal yang biasa. Hal itu menurutkan pelajar merupakan untuk berhantar ke sekolah. Sepeda motor tidak bisa lepas dari peraturan lalu lintas. Hal itu, selam burang. Tadi, menurut mereka, tata persepsi lalu lintas bukan hal yang penting lagi. Hasil sedikit terungkap bahwa 42 persen dari 1.260 kasus kepelakaan lalu lintas yang terjadi, pada umumnya, diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh penemusia. Biasanya, kebanyak 58 persen terhadap oleh kondisi kendaraan harlan dan alam. Seperti itu semua diperlukan kekuatan pengendalian lalu lintas secara meluluruh. Tidak cukup hanya penegakan hukum masyarakat. Lalu lintas secara melakukan upaya yang teraktif dari masyarakat dalam menurutkan masa pengendalian dan disini dalam melakukan aktivitas di dalam. Pertama, di kalangan pelajar membutuhkan upaya tertib lalu lintas secara sangatlah unik. Nah, menurut pengertiannya, lalu lintas menurut Sayusman 1976 halaman 50 bahwa secara hansia lalu lintas diartikan sebagai gerak atau bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut semua termisa dalam ambas umum. Bahasa Indonesia, 1993, menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan di kolak-balik, pinggir musik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya. Merta berhubungan antara dua tempat dengan tempat yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau bidang yang manis. Berhubungan antara dua tempat atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat. Yang harus kita lakukan untuk bertertip lalu lintas adalah yang pertama, memakai helm dengan benar. Nah, ketika kita pakai helm, kadang-kadang kita di klik. Nah, seperti itu, itu kurang benar. Jadi, memakai helmlah yang benar. Helm harus kita pakai dengan benar. Dan karena fungsi helm, untuk melindungi kepala kita dari goncangan, gempuran, gendak keras, yang akan jatuh ke kepala kita. Dengan helm, dalam bergendar. Yang kedua, memakai jatet dan pelindung pada siku dan lutut. Nah, biasanya berupa seperti bantalan seperti itu, Bapak. Berjaga-jaga agar ketika tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, memakai dua kaca spion. Nah, dua kaca spion itu gunanya ketika kita berjalan menghadap ke depan, kita bisa tahu di level kita itu ada kendaraan lain, entah dari kiri atau dari sana. Apalagi kita mau menyalip kendaraan lain. Selanjutnya, sepeda motor pakai ada sepeda meternya ya. Nah, sepeda meternya itu pastikan masih tetap berjalan. Nah, karena ketika kita berkendara, yang ukuran kecepatan itu ada pada sepeda meter. Entah 40 km per jam, ataukah 60 km per jam, bahkan 80 km per jam. Nah, kalau motor sekarang, itu menyalakan lampu itu sudah wajib hukumnya. Karena ketika kita pertama kali menyalakan motor, itu lampu depan itu sudah menyalakan dengan jendirinya. Seperti itu. Nah, menyalakan lampu bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan-jalan, Bapak Ibu. Nah, karena kita walaupun siang hari, lampu itu sangat berusia. Terus yang ketiga, mentaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini. Kadang-kadang kita sepertinya rambu-rambu lalu lintas itu ada di samping-samping jalan ya. Itu ada yang warnanya merah, ada yang hijau, dan ada yang kuning. Nah, kalau kuning itu pasti peringatan. Oh, di depan sana nanti ada apa? Begitu. Rambu-rambu, kalau begitu juga dengan yang merah. Dilarang, karsir di sini, atau dilarang berhenti di sini, kalau misalkan itu warnanya merah. Nah, kalau biru itu berarti anjuran. Mentaati rambu-rambu lalu lintas itu sangat penting. Karena ketika kita berada di jalan raya, satu orang tidak mentaati itu bisa mengakibatkan bahaya untuk orang-orang yang lainnya atau pengguna jalan lainnya. Rambu-rambu Pak Jarian Sama Pak Jarian Pak Jarian Pak Jarian Pak Jarian Pak Jarian bisa dipastikan nanti kena bapak polisi kalau ada surat hilang bisa ke bawah saja nah ini sangat penting bapak ibu nah sekarang manfaat yang pertama sampai di jantung selamat yang kedua mengurangi keperlihatan pada kelawan senator yang ketiga mengurangi tingkat dari saya cukup sekian mungkin kita bisa sharing-sharing lagi dengan tanya-jawab begitu bapak lu inggit terima kasih ibu iin atas presentasi hari ini mengenai etika dan budaya tertib berlalu lintas sangat menarik dan itu adalah sebuah kewajiban kita untuk senantiasa tertib berlalu lintas dan kita jadikan sebagai budaya dan kita sebagai contohnya demikian bapak ibu hebat yang lagi monitor stay tune di Vicon hari ini mungkin ada yang ditanyakan monggo langsung bisa cat ataupun langsung via assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi salam salam pramuka salam iya saya tertarik nih dengan materinya bu iin tentang lalu lintas ini karena kenyataannya di lapangan itu masih banyak sekali masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya berlalu lintas yang baik itu bu iin nah sekarang begini bu iin sebaiknya sebaiknya kita sebagai orang yang mungkin maaf bukannya saya paham ya artinya kita ngerti kalau berlalu lintas itu misalnya di jalan harus pakai helm pakai bawa surat dan sebagainya tapi suatu ketika ketika kita ketemu dengan orang yang tidak memakai helm itu sikap kita seharusnya bagaimana apakah kita harus jadi apa ya kemarin ya istilahnya kalau di jalan raya itu pasukan apa ya itu kemarin lupa saya nah artinya kita harus memberhentikan dia terus memberikan informasi pakai helm misalnya begitu atau bagaimana terus yang kedua pertanyaan saya memang untuk budaya tertib di lalu lintas itu sulit ya sedangkan reading text yang berjalan di lalu lintas di Abang Ijo itu ya di traffic light itu saja orang yang bawa bawa mobil itu loh tidak paham artinya mereka harus dibawa di belakang area red itu ya red RDK atau apa itu tetapi kenyataannya kenyataannya yang saya anggar sebagai orang yang paham itu biasanya kan orang yang punya mobil itu kan paham betul lalu lintas nah itu justru dia tidak melakukan atau tidak melaksanakan apa yang diinformasikan di di rambu itu jadi reading text itu sekarang kan bisa dijadikan rambu ya bisa dijadikan rambu di jalan jalan raya nah itu bagaimana sih kita sebagai apa ya yang orang yang ingin menertibkan atau mungkin membudayakan lalu lintas yang baik terhadap orang-orang yang seperti itu itu sikap kita bagaimana sebaiknya terima kasih Bu Iin selamat bekerja ya terima kasih Bu Lili pertanyaan luar biasa semangat selalu dibagi hari ini ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Lili yang pertama adalah sikap sikap kita bila kita mengetahui ada ada yang tidak tertib di jalan yang kedua adalah reading text yang ada di area juga justru tidak dihiraukan atau tidak diindahkan demikian Ibu Iin yang ditanyakan oleh Ibu Lili mohon ditanggapi terima kasih terima kasih Ibu Lili meneng saya kalau Ibu Lili yang masuk itu sikap kita kalau menurut saya seperti ini Ibu Lili kita itu kadang-kadang kalau peduli orang yang jelas kita peduli dulu jadi peduli misalnya kamu tidak pakai helm itu seperti ini orangnya kan di jalan pasti di jalan terus tidak mungkin kita itu memberhentikan motor itu tidak mungkin bisa jadi kita bisa jadi polisi bisa jadi kita dibebitukan tapi yang pertama menurut saya itu peduli jadi ketika kita peduli dengan para penduna jalan itu akhirnya bisa jadi running text itu kemudian yang kedua bisa jadi ada pasukan yang tersebut tersebut ada pasukan tersebut tersebut Terima kasih. 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 terkadang waktu malam terkadang waktu malam itu sepi itu sepi mau nerobos juga seolah-olah tidak ada siapa-siapa kan sepi ya jadi dalam diri kita tidak ada siapa-siapa tempat itu kan kita ada selain lampu merah selain sisi TV kita dengan menurut saya begini aja dikembalikan lagi ke nurannya masing-masing mohon host untuk memut yang tidak berkementingan jadi kita kembalikan ke nurannya masing-masing ala hong sepi ya kok justru karena kita meremehkan ala hong sepi ya nah itu seperti itu pak itu awal dari kadang-kadang muncul kecelakaan itu di situ sama dengan begini ketika kita ah gak apa-apa melanggar marka wong itu loh gak ada tisannya polisi juga gak ada padahal melanggar marka itu ya apa gak salah seperti itu pak seperti itu terima kasih luar biasa hari ini pagi ini suasana ceria mungkin di belakang pak yanto ada yang bertanya kembali iya jadi kelihatannya pertanyaannya itu dari pihak masyarakat atau pengguna lalu lintas gitu ya sekarang saya ingin ini apa namanya selamat menikmati SOP-nya sebagai terlalu diada-ada ya sudah saya jauh-jauh banyak yang mengatakan bahwa pentilnya digawe alasan padahal sebenarnya kita sudah lengkap gitu tapi pentil tutup pentil itu loh alasan atau bahkan sepion yang warna-warna misalnya sudah ada dua itu anak saya kena kemarin sepionnya diganti warna merah itu aja sudah telpon saya mah kenaik operasi nah seperti itu nah menurut penjenengan bagaimana pendapat penjenengan tentang apa ya istilahnya kondite kerja dari aparat-aparat itu terhadap kita sebagai masyarakat pengguna lalu lintas yang sebenarnya notabene sudah berusaha untuk untuk tertip gitu meskipun ya itu tadi misalnya kepion sudah dua tapi warna mungkin tidak apa dibuat warna-warna atau dibuat motif gitu anak-anak jaman sekarang terus pentil itu tidak ada itu terima kasih terima kasih Ibu Lili terima kasih untuk berikutnya jadi segera dijawab kita kasih waktu satu menit Bu Yas ini sudah waktu sembilan lebih empat puluh lima menit jadi nanti dimohon dijawab dengan tepat oke siap oke nyatan Bu Lili kalau menurut saya aparat itu tergantung oknum kalau memang seperti itu oknum jadi aturan di kepolisian itu sudah jelas kalau misalkan ketika ada operasi kalau misalnya muncul seperti itu kalau kalau saya ini Bu Lili kalau saya langsung saya tanyakan Pak mana suratnya kalau di jemenan tanya ke saya surat saya juga tanya suratnya ke jemenan ada gak operasi di jemenan kan pasti ada surat perintahnya surat perintah terus kemudian munculnya ke aturan-aturan itu yang mau di operasi apapunnya begitu itu pasti nanti orangnya saya disuruh minggir saya disuruh minggir akhirnya orangnya nah itu oknum jadi sebenarnya kalau aturan di kepolisian itu sendiri itu sebenarnya jelas sama dengan kita kalau ada ada di sekolah aturan sekolah itu jelas kalau sekian kalau begini poinnya sekian kalau ini poinnya sekian berarti harus apa nah itu sebenarnya sudah ada di kepolisian kalau misalkan memang pada saat operasi pada saat kita di jalan terus kemudian seperti itu nah itu kan pasti ada sebenarnya tadi ngundikan ada SOP-nya nah SOP itu dipatuhi atau boten nah itu tergantung masing-masing terima kasih Ibu Iin atas respon kepada Ibu Lili kita ucapkan sukses secara lancar banyak dengan presentasi hari ini penanya dan semoga bisa dilanjutkan ke event-event berikutnya menghiburin untuk kesimpulannya kesimpulan hari ini bahwa setiap apa yang kita lakukan di jalan sebagai pengguna jalan itu akan berpengaruh pada pengguna jalan yang lainnya kalau kita mau tertip insya Allah tidak ada kecelakaan yang tertip tapi kalau kita mau tidak tertip apa yang terjadi terjadinya seperti itu jadi menurut saya kesimpulannya hari ini adalah terdiklah walaupun itu lampunya merah oke oke sudah ibu Iin kok merah ibu ibu gak apa-apa ibu 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 selamat i selamat ibu Iin oke oke terima kasih para mitra Cisco back meeting pada kesempatan hari ini saya Eko Andri Wiono dari MTS Negeri Dua Nganjuk telah membawakan acara ini dengan paripurna dengan etika dan budaya tertib berlalu lintas acara hari ini seperti saja seperti traffic report semoga acara acara hari ini sangat bermanfaat dan bisa kita lanjutkan di sesion berikutnya semoga ibu host ibu mistakul janah dari MTS Al-Admin Kota Kediri saya persilahkan terima kasih terima kasih para 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 orang-orang di buah disini saya sebagai host maaf dan di kesusahan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon Ibu host Bu Miftah Guljana Nanti langsung di Overhandle Untuk hostnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam